Tim Nas U17 makin sangar setelah Neymar kini Pogba keturunan Indonesia menyatakan siap bergabung ke Tim Nas Indonesia Disamakan dengan James Madison pemain top Eropa gaya main Marcelino Ferdinand disorot pelatih top dunia Peringatan keras pelatih Jionam Dragon untuk Asnawi Mangku Walam Lemparan maut pertama Arhan di Liga Jepang langsung dipuji oleh FIFA Simak video selengkapnya sebagai berikut Tim Nas U17 makin sangar setelah Neymar kini Pogba keturunan Indonesia menyatakan siap gabung sekuat Garuda Ya jelang Piala Dunia U17 PSSI memanggil sejumlah pemain keturunan yang abroad untuk bergabung membela Tim Nas Indonesia Hal tersebut ternyata juga mendapat respons dari pemain keturunan Indonesia yang abroad di Liga Swiss Chow Yun Damanik pemain keturunan Indonesia Belanda itu dikabarkan telah masuk dalam daftar list pemain diaspora Tim Nas Indonesia Pemain yang lahir di kota Lausane Swiss itu memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibu yang berasal dari kota Medan Saat ini Chow Yun Damanik masih bermain di FC Lausane Sport U17 yang klub seniornya bermain di kasta tertinggi Liga Swiss Kabarnya Damanik lolos ke FC Lausane berkat hasil pantauan pemandu bakat di Swiss Tahun 2023 menjadi tahun pertama dirinya debut di klub tersebut Nama Chow Yun Damanik muncul di antara 60 pemain diaspora lainnya Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh staf tenaga ahli kemenpora Hamdan Hamedan Melansir dari akun Instagram Football Indonesia yang diunggahnya Damanik saat ini hanya memiliki paspor Swiss dan tidak memiliki paspor Indonesia Ibunya pun sempat memiliki paspor Indonesia meski saat ini hanya memegang paspor Swiss saja Meski begitu Damanik berharap namanya bakal masuk dalam daftar 30 pemain yang akan dikirimkan kepada PSSI Ia juga mengungkapkan kesiapannya jika suatu saat timnas Indonesia meminta untuk menaturalisasinya Kabar tersebut direspon langsung oleh Damanik melalui instastory akun Instagram pribadinya Ia mengunggah ulang-unggahan akun Football Indonesia tentang kabar tersebut dengan menambahkan emoji Dua telapak tangan menempel Sementara itu warganet juga merespon positif kabar bergabungnya Damanik yang masuk dalam daftar list pemain diaspora Ya buset melimpah ruah keturunan Indonesia ini lumayan nih ada stok buat regenerasi setiap saat Bogbanya Indonesia nih Dari cara dia passing dan kontrol bola aja udah kelihatan kualitasnya Tulis warganet Indonesia Disamakan dengan James Madison, gaya main Marcelino Ferdinand disorot pelatih top dunia Ya Marcelino Ferdinand mendapatkan sorotan dari salah satu pencari bakat asik ex-scouting Pemain berusia 18 tahun itu dinilai memiliki gaya permainan yang mirip dengan geladang Tottenham Hotspur The James Madison Saat ini Ferdinand sedang memperkuat klub kasta kedua Liga Belgia KMSK Dainsey Pemain bertinggi 176 cm itu merupakan salah satu talenta muda berbakat dan andalan di timnas Indonesia Sementara ex-scouting memberikan penilaian 7,2 untuk kualitas Ferdinand Bahkan gaya permainan Marcelino Ferdinand disebut mirip dengan James Madison Selain itu ex-scouting memuji keterampilan Ferdinand yang dinilai mampu menjaga bola dengan menggunakan tubuhnya Serta buka dengan umpan bola jauh Dia suka terlibat dengan kombinasi operan yang banyak dan mengendalikan bola Dia kerap menggunakan tubuhnya untuk menjaga penguasaan Dia juga suka menggunakan operan panjang Dia juga membantu pertahanan tulis ex-scouting tersebut Kemampuan membawa bola, operan, satu sentuhan, dan bola panjang yang mengesankan Dia juga dapat melewati pertahanan dengan efisien melalui dribble Tutup ex-scouting tersebut Marcelino Ferdinand memang menjadi andalan timnas Indonesia sejak Sintayong menjabat sebagai pelatih Bahkan Marcelino Ferdinand menjadi pencetak gol termuda di kualifikasi Piala Asia 2023 Saat timnas Indonesia membungkam Nepal dengan skor 7-0 Peringatan keras pelatih Jeonam Dragon untuk Asnawi Mangkualam Ya, Asnawi Mangkualam perlu bekerja keras untuk mendapatkan manit bermain di Jeonam Dragon Pasalnya pelatih Li Jangkwan bakal memaksimalkan pemain lokal Li Jangkwan membuat pernyataan tersebut saat Jeonam Dragon mendapatkan hasil imbang Dua sama melawan Seoul Land di pekan ke-19 kali kedua atau kasta kedua Liga Korea Dalam laga tersebut Asnawi Mangkualam tak mendapatkan kesempatan bermain dan hanya menjadi penghangat bangku cadangan Selepas pertandingan Li Jangkwan memberikan peringatan untuk Asnawi Mangkualam Dia menegaskan bahwa memaksimalkan pemain lokal Ya, para pemain lokal memiliki kemampuan yang baik Asnawi juga tengah bersaing Ujar Li Jangkwan Lebih lanjut pelatih berusia 50 tahun itu mengatakan Jeonam Dragon tak ingin mengandalkan pemain asing Li Jangkwan pun menjelaskan timnya akan memanfaatkan pemain yang ada untuk meraih hasil bagus Ya, saya tidak ingin memasang tim dengan hanya mengandalkan pemain asing saja Saya perlu memanfaatkan sekuat dengan baik imbunya Pernyataan yang dibuat Li Jangkwan bukan isapan jempol belaka Pasalnya ia hanya memberikan Asnawi Mangkualam Tampil selama 2 menit saat Jeonam Dragon imbang 3 sama dengan Cungnam Asan di pertandingan ke-19 kali kedua pada Senin 10 Juli 2023 Sejauh ini Asnawi Mangkualam sudah tampil selama 868 menit dari 13 pertandingan di semua kompetisi Pemain berusia 23 tahun itu pun baru menyumbangkan 2 asing serta mendapatkan 1 kartu kuning dan 1 kartu merah saja Sedangkan Jeonam Dragon sedang berada di posisi ke-7 kelasmen sementara kali 2 dengan mengumpulkan 25 poin Lemparan maut Pratama Arhan langsung mendapatkan pujian dari FIFA Ya, FIFA ikut menyoroti lemparan ke dalam jarak jauh Pratama Arhan yang memberikan peluang bagus untuk Tokyo Perdi ketika dikalahkan FC Tokyo di pertandingan babak ketiga Emperor Cup 2023 atau Piala Kaisar Jepang Video momen lemparan ke dalam pemain timnas Indonesia Pratama Arhan yang nyaris berbuah gol untuk Tokyo Perdi di Emperor Cup 2023 atau Piala Jepang itu viral di media sosial Aksi lemparan ke dalam jarak jauh Arhan itu turut mendapat sorotan pipa yang mengulasnya secara khusus di laman resmi Federasi Sepak Bola Dunia tersebut Bekiri Timnas Indonesia Pratama Arhan mendapatkan kesempatan tampil sebagai starter ketika Tokyo Perdi dikalahkan FC Tokyo melalui babak adu penalti dengan skor 8-9 setelah bermain imbang satu sama sepanjang 120 menit Arhan yang bermain di posisi terbaiknya membuat peluang bagus lemparan ke dalamnya di menit ke-15 nyaris membuahkan gol Sayangnya sunggulan Yuta Narawa menyambut lemparan ke dalam Arhan membentur tiang kiri gawang Sepanjang babak pertama Arhan mendapatkan 4 kali kesempatan lemparan ke dalam jarak jauh dan menghasilkan peluang untuk Tokyo Perdi tulis pernyataan FIFA Bahkan FIFA memberikan pujian kepada Arhan yang beberapa kali lemparan ke dalamnya mampu memberikan ancaman besar kepada tim lawan Ya total Arhan bermain selama 110 menit pada derby Tokyo kali ini beberapa kali lemparan jauh Arhan memberikan ancaman besar kepada tim lawan Sayangnya ia mesti ditarik keluar pada babak perpanjangan waktu karena memiliki masalah pada pahannya dan posisinya digantikan oleh Junkerwale Koike tulis FIFA Pratama Arhan tampil sebagai starter Tokyo Perdi saat lawan klub Jelik 1 Tokyo Perdi itu Dalam pertandingan ini Arhan menunjukkan keahliannya dalam melakukan lemparan ke dalam maut saat menghadapi FC Tokyo yang diperkuat oleh Yuto Nagatomo Ya dan latas bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan kalian tulis di kolom komentar Terima kasih telah menonton! Terima kasih.